Margin pengaman dipandang sebagai ukuran kasar resiko Jika margin pengaman adalah jumlah jualan, jumlah penjualan, maka resiko kerugian akan lebih kecil jika margin pengamannya besar Jadi margin pengaman sama dengan target pendapatan dikurangi BIP Maksudnya apa sih? Pengaman berarti amannya berapa? Amannya berapa besar? Kalau impas, titik impas kan labanya 0 0 itu sebenarnya tidak aman bagi perusahaan Karena lebih dekat dengan rugi Oleh karena itu, biar aman lebih sedikit, melebihi sedikit dari titik impas Jadi biar tidak 0, maka harus dilebihi sedikit Nah, ini rumusnya margin pengaman sama dengan target pendapatan dikurangi BIP Contohnya, ada di laman 4.37 Volumen pada titik impas adalah 200 unit Dan perusahaan menjual 500 unit Maka margin pengaman adalah 300 unit Dari 500 dikurangi 200 500 itu yang dijual Target pendapatan dikurangi 200 adalah pada titik impas Kalau dengan dalam rupiah, maka volume titik impas adalah 20.000 Dengan pendapatan 350 Maka margin pengaman adalah 150 Dari mana? Dari 350 dikurangi 20 200 bukan 20 ya teman-teman Volumen pada titik impas Ini juga bukan volume Pendapatan Pendapatan penjualan pada titik impas adalah 200.000 Silakan teman-teman Koreksi lagi Pendapatan penjualan pada titik impas adalah 200.000 Dan pendapatan saat ini adalah 350.000 Maka margin pengamannya adalah 150.000 Berasal dari 350 dikurangi 200 Ini berkaitan dengan margin pengaman Yang berikutnya adalah pengungkit operasi atau operating leverage Berkaitan dengan bauran relatif dari cost tetap dan cost variable Cost variable akan turun Jika cost variable turun Maka margin kontribusi per unit yang meningkat Alhasil labanya meningkat Jika pengungkit operasi merupakan penggunaan cost tetap Untuk menciptakan perubahan presentase laba lebih tinggi saat aktivitas penjualan berubah Jadi pengungkit operasi tinggi Maka penjualan turun Labanya juga akan turun Pengungkit operasi Rumusnya sama dengan Margin kontribusi dibagi laba Kalau Jadi itu rumusnya Biar gampang kita ke soalnya aja Contoh soalnya Disitu Ada penjualan Ada dua produk Sistem otomatis dan sistem manual Penjualan Penjualannya sama Penjualannya sama Tapi Ada Seribu unit Kemudian cost variable 500 ribu untuk otomatis Dan 800 ribu untuk manual Sehingga margin kontribusinya 500 dan 200 Cost tetapnya 375 dan 100 Maka Lapak operasinya adalah 125 Tingkat pengungkit operasi untuk yang otomatis adalah 4 Dari mana? Dari 500 margin kontribusi dibagi 125 lapak operasi Sedangkan untuk sistem manual adalah 2 Dari 200 dibagi 100 Apa yang akan terjadi Pada laba masing-masing Jika penjualan naik 30% Kalau naik 30% kan berarti 30% Kali 1 juta Sama dengan 300 ribu Berarti Menjadi 1 juta 300 Kalau Penjualannya 1 juta 300 Berarti Unit yang diproduksikan 130 Unit Maaf Cost variabelnya Cost variabelnya Kan juga Naik 30% Karena Penjualannya Juga Naik Maka Cost variabelnya Naik Cost tetapnya Tetap Jadi Penjualan Sama cost variabel Naik Sebesar 30% Maka margin kontribusinya 650 Dan 260 Laba operasinya 275 Dan 160 Oke Sistem otomatis Menghasilkan Persentase Kenaikan Yang lebih besar Karena Memiliki tingkat Pengungkit Yang lebih tinggi Oke Labanya Kalau dibandingkan Laba untuk yang otomatis Naik 150 Atau Kenaikannya 120% Sedangkan Kalau manual Naiknya Adalah 60.000 Atau Cuma 60% Nah Kenapa kok demikian Karena Pengungkitnya Lebih besar Yang otomatis Daripada Yang manual Seperti itu Oke Semakin besar Pengungkit operasi Labanya Perubahan Labanya Akan Lebih tinggi Semacam itu Sebentar Ini Kenapa kok Saya Nulis Yang merah Itu Seperti itu Kenapa Oh Jadi Untuk yang Merah Ini Teman-teman Kan Kan Kalau Laba Semakin Tinggi Pengungkit Kalau Penjualannya Naik Labanya Akan Semakin Tinggi Akan Tetapi Kalau Pengungkitnya Tinggi Kemudian Penjualannya Turun Maka Labanya Akan Turun Turunnya Lebih Banyak Daripada Pengungkit Yang rendah Misalnya Si Otomatis Dan Manual Otomatis Pengungkitnya Lebih tinggi Daripada Yang manual Kalau Itu Labanya Akan Lebih Banyak Berubah Akan Lebih Jauh Meningkat Yang Otomatis Daripada Yang manual Misalnya Rugi Ruginya Otomatis Ini Jauh Lebih Rugi Daripada Si manual Misalnya Awalnya 125 Kalau Rugi Dia Menjadi 50 Ribu Sedangkan Kalau Manual Rugi Dia Cuma Menjadi 80 Ribu Jadi Akan Jauh Lebih tinggi Perbedaannya Akan Jauh Lebih besar Begitu Oke Sekarang Jika Cost Tetap Digunakan Untuk Mengurangi Variable Cost Maka Majin Kontribusi Meningkat Sehingga Laba Turun Tingkat Operasi Meningkat Maka Resikonya Meningkat Jika Resiko Bertambah Maka Potensi Laba Juga Tambah Ini Ini Sampai 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 Kos Sampai Sampai ụ Ai Sampai Sampai Assamai Laba Juga